Pemerintah Wakil Presiden Yusuf Kala beserta JANPB dan O-World Bank meninjau lokasi terdampak gempa dan tsunami di Peluh, Sulawesi Tengah. Hal itu merupakan kali kedua JK ke Palu untuk meninjau kondisi Palu pasca gempa dan tsunami. Ditemani oleh Gubernur Sulawesi Tengah Longki Janggola dan Kepala BNPB Willem Rampangilei, rombongan menuju ke Perumnas Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Setelah meninjau Perumnas Balaroa JK dan rombongan juga menjau jembatan kuning di pantai Tase yang hancur akibat gempa dan tsunami. Sementara itu terkait dengan banyak korban yang hilang rumahnya JK juga memasang. Paling lambat dua bulan ke depan para pengungsi sudah pindah ke hunian sementara. Paling lambat dua bulan semua akan pindah dari tanda-tanda ke sementara.